Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemirsa TVRI Bungkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bungkulu, senang sekali saya, Afrika Zuhri, kembali menjumpai Anda dalam program Acara Berendoh. Tentu kali ini kita akan membahas tema menarik berkaitan dengan pramuka. Tema kita hari ini akan membahas pramuka siapkan SDM profesional. Namun sebelum itu Pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bungkulu. Sudah ada Ibu Kusti nih, ini ibu apa kakak nih ya? Kakak. Kakak gitu ya? Oke, kakak Kusti ini selaku pembina pramuka. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya lagi padat-padatnya nih aktivitas ya? Iya, aktivitasnya padat pagi, siang, sore, bahkan malam. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menyemputkan waktu untuk hadir. Dan selanjutnya Pemirsa TVRI Bungkulu juga sudah hadir. Ini adik kita, Eca Aulia Saputri, adik pramuka. Halo Eca. Halo kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Masih. Semangat. Semangat terus. Baik, dan Pemirsa TVRI Bungkulu hari ini juga kita kedatangan tamu ada Marwan Rashid Hasibuan. Halo Marwan. Halo kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentu ya hari ini menjadi hari peringatan ya dari Pramuka Nasional yang ke-62. Dan Pemirsa TVRI Bungkulu tentu sekali lagi tanggal 14 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional atau Scots Day. Tahun ini Hari Pramuka Nasional genap berusia 62 tahun. Tema Hari Pramuka Nasional tahun 2023 yaitu sumber daya manusia yang profesional dan juga proporsional. Dan seperti apa nanti akan kita bahas bersama dalam tema Pramuka Siapkan SDM yang profesional. Baik, mungkin ke kak Kusti ini terlebih dahulu nih. Bagaimana nih peringatan ke-62 gitu dari hari Pramuka? Apa nih kegiatan yang dilakukan nih? Kegiatannya banyak. Untuk adik-adik kami melakukan ikut dalam kegiatan apel besar, ikut dalam kegiatan tabur bunga, ikut kegiatan untuk kakak peminanya juga ulang janji, kemudian dan renungan. Dan tadi kami apel besar. Ada apel besar? Iya. Nanti juga kami akan tanggal 25-26-7 akan ada Lomba Jambore Pramuka. Kemudian terakhir nanti kami dalam bulan ini, di akhir bulan, di tanggal 30, menutup bulan kami juga akan mengikuti apel yang diselenggarakan oleh Kewarcap Kota Bunggulu. Nah kalau tadi kan dari provinsi itu, nah nanti tanggal 30 itu kota. Dari kota? Iya. Jadi memang bulan ini, di bulan Agustus banyak sekali kegiatan. Iya, lumayan panas gitu ya Bu. Iya, lumayan. Pokoknya pagi, siang, sore, malam. Oke, hampir nggak kenal waktu nih ya, bener-bener memang untuk Pramuka nih. Oke. Nah kalau dari adik-adiknya ada di Pramuka, dari Eca, Uliya. Oke Eca, gimana nih tadi peringatan hari Pramuka? Tadi ikut juga untuk kegiatan dari apel besar juga ya? Iya, ikut. Oke, gimana nih kalau dari Eca sendiri peringatan yang ke-62 nih untuk bergabung di Pramuka? Seperti apa Eca? Senang nggak? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke. Kenapa ikut Pramuka Eca? Karena Pramuka salah satu hobi Eca. Setelah itu Eca mau menyalurkan prestasi-prestasi Eca di Pramuka. Oke, luar biasa ya. Jadi ngomongkan dari Pramuka nih. Kalau dari Marawan sendiri, gimana bergabung di Pramuka? Apa sih alasannya kenapa pengen gabung di Pramuka? Karena di Pramuka kekeluargaannya rat. Luar biasa. Luar biasa rat dan banyak ngikut lomba-lomba. Dan saya ingin mendapatkan berbagai prestasi. Oke, jadi memang banyak sekali tentu adik-adik Pramuka ini salah satunya adalah untuk mengejar prestasi itu tadi. Kemudian dengan kekeluargaannya cukup arat ini ya Bu. Karena memang Pramuka ini bukan hanya organisasi yang baru. Katanya ini organisasi yang sudah cukup lama dan selalu berkembang. Oh iya, sudah lama banget ya. Oke. Nah kalau di peringatan yang ke-62 ini sendiri, dari Kak Kustini nih, seperti apa nih peringatan yang ke-62? Di peringatan yang ke-62 seperti moto kita ya. Bahwa di peringatan yang ke-62 kita mempersiapkan peserta didik yang profesional dan proporsional. Proporsional. Ya. Di sini kita mempersiapkan peserta didik untuk perkembangan ke depan itu spiritual, kemudian emosional, kemudian sosial, kemudian fisik. Sehingga adik-adik peserta didik kita nanti akan menjadi memang orang-orang yang tangguh, yang handal, yang bisa bermanfaat, berguna di masa yang akan datang. Iya, di masyarakat. Dan juga bisa mentransportkan ilmu-ilmu yang mereka dapat pada saat ini kepada generasi-generasi penerusnya. Oke, nah mungkin boleh dilihat ini ada salah satu video yang kita tampilkan dalam kegiatan, tadi APL Besar ini ya? Iya. Ini apa saja nih kegiatan tadi yang dilakukan selama APL Besar ini? Tadi kita melakukan APL Besar, kemudian setelah selesai APL Besar tadi, kita ada penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada kakak-kakak pembina, kakak-kakak yang lainnya, penghargaan pancawarsa. Kemudian ada juga penyematan, penyematan Pramuka Garuda untuk adik-adik dari salah satunya adik kita, adik Rashid ya, dari Pramuka Penggalang. Oke. Dia adalah salah satu perwakilan dari penggalang untuk penyematan Pramuka Garuda. Kebetulan kami ada beberapa orang, tapi salah satunya untuk penyematan yang dilakukan pada hari ini adalah adik kita. Nanti ada beberapa orang nanti akan dilakukan di pas APL di kota. Yang di kota nanti ya? Iya, tanggal 30 Agustus. Dan juga ada penyematan-penyematan pencawarsa yang lainnya untuk kakak-kakak peminanya. Oke, jadi luar biasa. Jadi dalam APL Besar ini tadi, salah satu kegiatannya adalah pemberian penghargaan dan juga penyematan. Nah, salah satunya adalah adik Marwan Rashid Hasibuan. Iya, dan kebetulan adik Eca juga penerima juga sebagai penggalang Pramuka Garuda, tapi penyematannya nanti. Oh, ini yang bakal disematkan nanti pada tanggal 30 Agustus. Tapi kalau seleksinya sudah lulus. Oke, seleksinya lulus jadi tinggal untuk penyematannya saja gitu ya? Ya, mereka untuk mendapatkan Pramuka Garuda harus melalui seleksi. Oke, sebelum kita bahas gimana nanti untuk seleksinya bisa mendapatkan penyematan Garuda ini, kita akan beriksa jendak. Baik, tentu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Pramuka siapkan SDM profesional. Kami akan kembali tentu setelah jeda yang berikut ini.